Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Ahizani Deroin Kali ini saya akan memberikan contoh soal penilaian akhir semester materi fikih kelas 7 semester 1 tahun 2023 Soal yang pertama Suatu kegiatan bersuci baik dari hadas maupun najis Sehingga seseorang diperbolehkan melaksanakan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci Merupakan pengertian dari Jawabannya adalah A. Toheroh Soal nomor 2 Perhatikan potongan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 di bawah ini Bismillahirrohmanirrohim Inna Allah yuhibbut tawwabinu yuhibbul mutatuhirin Terjemahan dari potongan ayat tersebut di atas adalah A. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sholat dan bertawbad B. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawbad dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri C. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri D. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berdoa setelah sholat Jawabannya adalah B. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri Soal nomor 3 Alat bersuci untuk istinjak dengan menggunakan benda padat bisa berupa apapun Yang penting suci dan dapat menyerap serta dapat mengangkat kotoran tersebut Tetapi ada dua benda yang dilarang dalam ilmu fikih yaitu A. Tisu dan kayu B. Daun kering dan batu C. Kulit kayu dan bambu D. Makanan dan tulang Jawabannya adalah D. Makanan dan tulang Soal nomor 4 Air yang ada dalam bejana atau tempat yang terbuat dari logam dan terkena trik matahari Jika air tersebut digunakan untuk bersuci maka hukumnya A. Mobah B. Makruh C. Tidak sah D. Sunnah Jawabannya adalah B. Makruh Soal nomor 5 Perhatikan opsi berikut 1. Air buah-buahan 2. Air selju 3. Air pohon 4. Air embun Yang merupakan air suci tetapi tidak mensucikan adalah A. 1 dan 3 B. 1 dan 4 C. 2 dan 3 D. 3 dan 4 Jawabannya adalah A. 1 dan 3 Soal nomor 6 Air yang telah digunakan untuk bersuci dan tidak berubah sifatnya baik warna rasa dan baunya Maka air tersebut termasuk kelompok air A. Mutlak B. Mustakmal C. Makruh D. Mutanajis Jawabannya adalah B. Mustakmal Soal nomor 7 Perhatikan opsi berikut 1. Air hujan 2. Air teh 3. Air embun 4. Air nira Yang termasuk air mutlak atau air suci mensucikan adalah A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 3 dan 4 Jawabannya adalah B. 1 dan 3 Soal nomor 8 Air yang kurang dari 2 kula dan terkena najis sehingga berubah sifatnya baik warna rasa dan baunya Termasuk kelompok air A. Mutanajis B. Mustakmal C. Makruh D. Mutlak Jawabannya adalah A. Mutanajis Soal nomor 9 Suatu benda yang kotor dan tidak suci yang dapat mencegah syahnya mengerjakan suatu ibadah Yang dituntut harus dalam keadaan suci adalah Merupakan pengertian dari A. Toheroh B. Hadath C. Najis D. Kotoran Jawabannya adalah C. Najis Soal nomor 10 Najis merupakan suatu benda yang dapat menghalangi syahnya ibadah kepada Allah SWT Ada pun najis yang diakini adanya tetapi tidak kelihatan wujudnya Dinamakan najis A. Mukhafafa B. Mualado C. Mutawasitohukmiyah D. Mutawasitohainiyah Jawabannya adalah C. Mutawasitohukmiyah Soal nomor 11 Ibu Sukma baru melahirkan bayi laki-laki dan belum makan apapun kecuali asih Ketika bayinya buang air kecil, Ibu Sukma menyusikannya dengan cara membercikkan air pada benda yang terkena kencing Yang dilakukan Ibu Sukma merupakan tata cara bersuci dari najis A. Mutawasitohainiyah B. Mutawasitohukmiyah C. Mukhafafa D. Mualado Jawabannya adalah C. Mukhafafa Soal nomor 12 Ketika hendak sholat, bajurina terkena kotoran burung Sehingga tidak sah jika dipakai untuk sholat Bagaimana cara menyucikan najis tersebut? A. Dibasu 7 kali B. Dihilangkan dohirnya saja C. Cukup dipercikkan air D. Dihilangkan dohirnya dan dibasu air Jawabannya adalah D. Dihilangkan dohirnya dan dibasu air Soal nomor 13 D. Dekuan dan keluarganya sedang menikmati liburan di Bali Ketika ingin menunaikan sholat duhur Celana Dekuan terkena jelatan anjing yang berkeliaran di jalan menuju masjid Sebelum sholat Dekuan harus mensucikan celananya dengan membasu air sebanyak 7 kali Yang salah satunya dicampur dengan tanah Air liur anjing termasuk najis A. Mukhafafa B. Mualado C. Mutawasito hukmiya D. Mutawasito ainiya Jawabannya adalah B. Mualado Soal nomor 14 Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang telah beliau Dan menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu adalah pengertian dari A. Tohoro B. Kotoran C. Najis D. Hadass Jawabannya adalah D. Hadass Soal nomor 15 Apabila seseorang muslim melaksanakan wudhu Tetapi tidak melengkapi rukun-rukunnya Maka hukum wudhunya adalah A. Berkurang pahalanya B. Mengulangi wudhu C. Kurang sempurna D. Tidak sah Jawabannya adalah D. Tidak sah Soal nomor 16 Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu iza kumtum ila sholati fawsilu juhakum waidiakum ilal marafiqi wamsahu wamsahu biru'usikum warajulakum ilal ka'ambayin Daril Al-Quran di atas menjelaskan tentang A. Tayemum B. Mandi C. Wudhu D. Istinja Jawabannya adalah C. Wudhu Soal nomor 17 Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu iza kumtum ila sholati fawsilu juhakum waidiakum waidiakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warajulakum ilal ka'ambayin Kata yang berkaris bawah pada lafar di atas adalah A. Mengusap sebagian kepala B. Mbasuh muka C. Mbasuh kedua tangan D. Mbasuh kedua kaki Jawabannya adalah B. Mbasuh muka Soal nomor 18 Perhatikan opsi di bawah ini 1. Niat 2. Mbasuh telinga 3. Tamis 4. Tertib 5. Mbasuh kedua kaki sampai mata kaki Yang merupakan ruku nudhu adalah A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 1 dan 5 D. 2 dan 4 Jawabannya adalah C. 1 dan 5 Soal nomor 19 Ketika Hasnah melakukan wudhu, ia selalu mendahulukan basuh bagian anggota wudhu yang kanan Dan setiap gerakan diulang sebanyak 3 kali Dari ilustrasi di atas yang dilakukan Hasnah termasuk A. Rukun wudhu B. Syarat sah wudhu C. Syarat wajib wudhu D. Sunnah wudhu Jawabannya adalah D. Sunnah wudhu Soal nomor 21, perhatikan opsi di bawah ini 1. Menstruasi 2. Keluar mani 3. Hilang akal Gila, mabuk, pingsan 4. Meninggal dunia 5. Keluarnya suatu dari kubul dan tubur Yang merupakan sebab-sebab yang batalkan wudhu adalah A. 1 dan 4 B. 2 dan 3 C. 1 dan 3 D. 3 dan 5 Jawabannya adalah D. 3 dan 5 Soal nomor 22, Subhan hendak melaksanakan sholat duhur di masjid Tetapi ia berhadas karena setelah buang air besar Bagaimanakah cara Subhan bersuci? A. Mandi B. Tohoro C. Istinja D. Wudhu Jawabannya adalah D. Wudhu Soal nomor 23, ketika bagus memanjat pohon mangga di depan rumahnya Ia terjatuh hingga kakinya terluka dan patah tulang Ia dirawat di rumah sakit dan lukanya tidak boleh terkena air selama belum sembuh Ketika hendak menaikan sholat, bagus diperbolehkan mengganti wudhunya dengan A. Mandi B. Tayemum C. Mengusap air D. Istinja Jawabannya adalah B. Tayemum Soal nomor 24, ketika Abdullah hendak menunaikan sholat, ternyata ia tidak menemukan air untuk berwudhu Maka Abdullah diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayemum menggunakan A. Air mutlak B. Daun kering C. Lumpur D. Debu yang suci Jawabannya adalah D. Debu yang suci Soal nomor 25, menyiram air ke seluruh tubuh dengan merata, mulai dari kepala hingga ujung kaki disertai dengan niat adalah cara bersuci apabila A. Setelah buang air besar B. Berhadas kecil C. Berhadas besar D. Terkena najis Jawabannya adalah C. Berhadas besar Soal nomor 26, Rizka seorang siswi pelajar MTS, ia berusia 13 tahun dan mengalami menstruasi yang pertama Ketika ia sudah bersih, bagaimana cara bersucinya? A. Uduk B. Mandi wajib C. Tayemum D. Istinja Jawabannya adalah B. Mandi wajib Soal nomor 27, perhatikan opsi berikut 1. Menstruasi 2. Murtad 3. Keluar mani 4. Hilang akal Yang merupakan sebab-sebab hadas besar adalah A. Satu dan tiga B. Satu dan empat C. Dua dan tiga D. Tiga dan empat Jawabannya adalah A. Satu dan tiga Soal nomor 28, Yusuf adalah siswa MTS, dia berusia genap 15 tahun. Ketika dia bangun tidur, dia panik karena celananya basah. Dari ilustrasi di atas menunjukkan bahwa Yusuf telah beliau dan berhadas besar, maka ia wajib mandi apabila A. Setelah buang air besar B. Setelah buang air kecil C. Hendak menunaikan sholat D. Ketika masuk waktu sholat Jawabannya adalah C. Hendak menunaikan sholat Soal nomor 29, perhatikan kalimat di bawah ini 1. Sebelum sholat jumat 2. Dua hari raya 3. Setelah melahirkan 4. Sembuh dari gila Yang merupakan mandi sunnah adalah A. Satu dan dua B. Satu dan tiga C. Dua dan tiga D. Tiga dan empat Jawabannya adalah A. Satu dan dua Soal nomor 30, peristiwa berikut ini yang tidak mewajibkan seseorang untuk mandi wajib adalah A. Mualaf B. Wanita setelah melahirkan C. Berstubuh antara suami istri D. Keluar mani Jawabannya adalah A. Mualaf Soal nomor 31, dalam sholat terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan sehingga sholat kita sah Berikut yang termasuk syarat wajib sholat adalah A. Menghadap qiblat B. Menutup aurot C. Niat D. Balil Jawabannya adalah D. Balil Soal nomor 32, perhatikan pernyataan di bawah ini 1. Mengetahui waktu sholat 2. Suci badan pakaian dan tempat 3. Berdiri bila mampu 4. Berjemaah 5. Menghadap qiblat Yang merupakan syarat sesahnya sholat terdapat pada nomor A. A. 123 B. 125 C. 234 D. 345 Jawabannya adalah B. 125 Soal nomor 33, perhatikan pernyataan di bawah ini 1. Membaca surah al-fatihah 2. Membaca surah-surah pendek 3. Ruku dengan tumak ninah 4. Membaca tersyawud akhir 5. Suci dari hades dan najis Yang merupakan rukun surah al-fardu adalah A. 124 B. 134 C. 235 D. 345 Jawabannya adalah B. 134 Soal nomor 34, semua gerakan dalam sholat memiliki bacaan Ada pun salah satu bacaan yang termasuk dalam rukun qawli dalam sholat adalah A. Yitidal B. Tasbih C. Al-Fatihah D. Iftithah Jawabannya adalah C. Al-Fatihah Soal nomor 35, salah satu rukun dalam menunaikan sholat adalah ruku dengan tumak ninah Makna dari kata tumak ninah adalah A. Tergesa-gesa B. Berulang-ulang C. Membaca doa D. Tenang atau diam sejenak Jawabannya adalah D. Tenang atau diam sejenak Soal nomor 36, duduk yang dilakukan pada waktu tersyawud awal yaitu dengan cara telapak kaki kiri diduduki Sementara kaki kanan tegak dan jari-jarinya ditekan di lantai Posisi duduk tersebut dinamakan duduk A. Iftiroshi B. Bersila C. Tashahud D. Tawaruk Jawabannya adalah A. Iftiroshi Soal nomor 37, Hasan dan Romli menunaikan sholat maurib berjemaah Di tengah sholat, tiba-tiba sarung Romli sobek sehingga terlihat auratnya dan Hasan tertawa terbahak-bahak Dari ilustrasi di atas, bagaimanakah hukum sholat Hasan? A. Batal B. Tetap sah C. Makruh D. Mobah Jawabannya adalah A. Batal Soal nomor 38, ketika matahari condong ke arah barat hingga bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda tersebut Adalah batas waktu sholat A. Subuh B. Asyar C. Duhur D. Maurib Jawabannya adalah C. Duhur Soal nomor 39, melaksanakan sholat dapat memberikan banyak manfaat antara lain A. Menambah harta benda B. Mendapat penghormatan dari masyarakat C. Menambah beban hidup D. Yakin dengan tenang dalam menjalani kehidupan Jawabannya adalah D. Yakin dengan tenang dalam menjalani kehidupan Soal nomor 40, Fadlan melaksanakan sholat maurib bersama dengan ayahnya Ayahnya sebagai imam dan Fadlan sebagai makmum Sholat yang dilakukan Fadlan dan ayahnya merupakan pengertian dari A. Sholat maharid B. Sholat berjamaah C. Sholat fardu D. Sholat rawatib Jawabannya adalah B. Sholat berjamaah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh